Mas, saya mau beli ini mas, tapi boleh ngutang dulu gak mas? Saya soalnya belum makan hari ini. Boleh ngutang gak pak? Soalnya saya, apa, gak ada duit pak. Oke bro, jadi kali ini kita akan melakukan social experiment sekaligus ngeprank juga. Caranya itu gue akan ngutang di minimarket dan juga warung. Ngutangnya gak banyak-banyak sih, cuma satu mie instan aja. Apa reaksi mereka, apakah masih ada yang nolak juga? Kita lihat. Mas, saya mau beli ini mas, tapi boleh ngutang dulu gak mas? Saya soalnya belum makan hari ini mas. Gak apa-apa ya? Mas, jaminannya ya mas? Gak usah pak, gak usah, bawa aja nih. Gak apa, saya risau. Sibu, ada mie instan gak bu? Mie instan? Iya. Di kawin ada? Iya, boleh. Pak, saya boleh ngutang gak pak? Boleh ngutang gak pak? Soalnya saya, apa, gak ada duit pak. Jaminannya pak, ada, pakai jaminan. KTP. Saya tinggalnya deket sini kok pak. Iya pak. Maaf banget pak, saya. Kali ini aja satu aja pak. Ini pak, KTP saya jaminannya pak. Ada alamat ya kok. Mas, tapi saya bisa ngutang gak mas? Bisa. Soalnya saya belum makan mas. Minggu depan saya bayar mas. Gak apa-apa. Gak apa-apa, saya rasa. Ini ada jaminannya mas. Gak usah, gak usah ada jaminan. Berapanya nih bu? Tiga. Berapa bu? Tiga. Tiga nih bu. Bu, saya boleh ngutang gak? Saya belum makan lo soalnya bu. Budang, bawa aja. Gak apa-apa bu. Sebenarnya gini bu, kenapa saya jaminannya KTP saya, sebenarnya ini duit bu. Bisa berubah jadi duit sendiri. Bisa berubah jadi duit sendiri. Kan KTPnya. Bisa berubah jadi duit. Bisa berubah jadi duit. Bisa berubah jadi duit. Sebenarnya lagi bikin video sulam. Hahaha. Jadi kalau menurut kalian ngutang itu ngerugin pedagang atau enggak, tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, thank you udah nonton videonya. Please like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga subscribe channel Abracadabro, karena akan ada video-video baru lainnya. Simsalabim, Abracadabro. Sub indo by broth3rmax